Hai ini rumah di desa model jublo yang sangat terlihat klasik sekali ya sedulurku sangat tua Hai seperti inilah suasana desa Hai seneng gede di sore hari ya sangat sunyi dan damai Hai seperti ini ya rumah di desa dindingnya dari bambu dari kayu jati sangat terlihat sekali sangat bentram ya itu masyarakat desa lagi menanam jagung pemakaian tenaga banyak ini kita berjalan menuju ke desa sendang-gerjol jadi ya lain ada pertigaan kalau ke kanan itu kesana sudah sampai ke tempatan Gapok yang tadi kita ini kita membelah hutan jati untuk sampai ke desa negatif ini hutan jati memilih warga ini tidak pernah caranya seperti ini dulu sudah pernah saya review diwat jalan sini tapi sudah sangat lama ya nah ini ada suasana kembali di dari desa Hai teman-teman ke-teman 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 gede nah ini kita sudah mau masuk ke-teman ke-teman ke Desa Sendang Rejo Nggak di itu terlihat Kenteng-kentengnya itu sudah Benceang Gadele Hai seperti inilah suasana di sore hari di들 bisa sendang Jongga?", ya Maret Dinal Sona desanya pesona perom rahat ya ketimbang unit jawaodol ya mengingatkan kita di tahun 80-an ya seperti ini bangunan rumahnya masih tetap seperti yang dulu hanya berubah jalannya yang sudah bagus ini rumahnya rumahnya masih seperti yang dulu modelnya poklulang dan joglo dan sinom ataupun limasan seperti ini ya untuk teman-teman yang mungkin lihat video ini kelahiran dari desa ini semoga bisa untuk pengobat rindu bisa untuk rombok kangen kampung alamanya yang mungkin sudah lama di kota sudah menetap di kota merantau di kota maupun merantau di luar negeri ataupun sudah menetap di luar negeri sudah nggak kembali lagi mungkin mungkin juga ada ya mungkin video ini hadir dan bisa untuk menghibur setidaknya bisa untuk menghilangkan rindu walaupun sedikit ya ya untuk teman-teman sobonti soblura dimanapun berada yang mungkin nggak kelahiran dari desa ini semoga bisa ikut merasakan ini semodel rumah joglo sangat klasik sekali ya sangat terlihat tua seperti ini mengingatkan kita di tahun 80-an dulu gentengnya pun masih genteng modal yang tipis itu yang murah itu ya yang sudah press terlihat baru 12 ini kita melewati kebun tebu kiri kanan tebu semua ya untuk jalannya ini lebih jelek ini tembus ke desa sendang kerja tanggi yang bagian selatan karena di gang sawah seperti ini ini perumahan yang bagian selatan ini tebunya sudah tua-tua ya tinggal panen sebentar lagi nah ini kalau di beding sebelah sini rumahnya ganggang ya terlihat hanya di pinggir jalan saja seperti ini untuk belakangnya itu sudah lahan sudah tanah kosong seperti itu yang dimanfaatkan warga untuk menanam besang maupun sayur-sayuran terutama yang bisa dimasak ataupun bisa dijual ke pasar biasanya kalau sayurannya bisa panen banyak pagi sekali itu pada metik itu terus dijual di pasar ngawin karena jaraknya sama pasar juga dekat sini seperti ini rumahnya masih klasik sekali hanya jalannya yang sudah paping blok ya sudah ada perbaikan mengingatkan kita di zaman dulu mengingatkan nenek di kampung ataupun keluarganya di tampung yang mungkin merantau lagi ditinggal seperti itu ya kita sudah berada di jalan utama desa karang tengah gundang ini ini yang sebelah kanan itu yang desa ini pintu masuk bisa sedang rejol gadi kita sudah keluar dari desa gadenya untuk jalannya seperti ini burunggal-burunggal ya di luar itu terlihat masyarakat desa lagi itu apa ya menanam jagung atau apa seperti itu ya jadi memerlukan tenaga banyak seperti itu untuk padinya sudah tidak ada sudah panen semua ini kita berjalan pelan-pelan ini sudah diganggangan jalan sendang rejol ketanggi dan sendang rejol gadi ini kita mengarah ke desa sendang rejol ketanggi dan pulang ya Nah untuk video kali ini semoga bisa untuk pengobat rindu ya dan semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sering melihat video-video dari channel Sobonti Sobura ya tanpa kalian semua tips saya tidak ada artinya apa-apa untuk yang mungkin melihat video ini mungkin belum subscribe tolong di subscribe dulu ya biar ke depan channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang dan bisa tahu informasi-informasi terbaru dari channel Sobonti Sobonti Sobora ini yang penting saya dan sejuruh Sobonti Sobora dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan semua riskinya dilancarkan semua urusannya ditunggu di lindungan komentar selanjutnya yang pastinya unik menarik dan seru yang ada di desa ya cukup disini dulu explore kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton